Lagi-lagi burung ikut menyerang Zionis, kini tabrakan jet tempur F-35 dengan burung merusak pesawat tempur F-35 milik Israel saat perayaan hari kemerdekaan, pertanda apakah ini? Sebelum hal ini terjadi, seekor burung tertangkap kamera melepas bendera Israel yang terpasang koko di tiang. Dilepaskan hanya dengan bematuknya saja sudah merotokkan bendera Israel yang berkibar. Yang terbaru, sebuah jet tempur F-35 Israel rusak dan bertabrakan dengan seekor burung. Hanya seekor burunglah yang mampu merusak jet tempur F-35 super canggih milik Zionis itu. Tepatnya pada perayaan hari kemerdekaan negara Zionis pada awal pekan ini. Hal itu diungkap langsung oleh militer Israel. Pesawat akhirnya terpaksa mendarat di pangkalan udara terdekat setelah tabrakan yang disebabkan oleh seekor burung lagi. Time of Israel melaporkan seperti disatir dari New Arab. Jet itu adalah pesawat Israel kedua yang dikandangkan pada minggu. Sebelumnya, sebuah helikopter Apache mendapatkan kesalahan teknis dan mendarat di lapangan. Israel merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75 awal pekan ini. Sebuah peristiwa yang dikenang oleh warga Palestina sebagai penanda pembersihan etnis di tanah air mereka. Sekitar 700 ribu warga Palestina diusir secara paksa oleh milisi Zionis pada tahun-tahun menjelang 1948 untuk membuka jalan bagi pembentukan negara Israel. Warga Palestina memperingati nakba atau bencana besar setiap tahunnya pada tanggal 15 Mei. Lalu, apakah pertanda yang dilakukan burung-burung ini? Tidak hanya melepas benera, namun mereka juga berani menabrak cat tempur F-35 Andalan Zionis. Terima kasih telah menonton! Israel gagal serang suriah pesawat tempur Israel jadi rongsokan. Aksi baku tembak kembali terjadi antara Israel versus suriah setelah beberapa hari yang lalu Israel tega melakukan serang ke daratan suriah bahkan hanya baru beberapa minggu negara itu dilanda bencana gempa bumi. Hal gila tersebut akhirnya kini dibalas oleh militer suriah yang akhirnya berhasil menangkis serangan lanjutan Israel dengan menembak jatuh pesawat tempur Israel merontokkan seluruh rudal yang akan ditembakkan ke suriah oleh pasukan Zionis. Pesawat tempur yang dioperasikan beberapa pasukan akhirnya rontok ke tanah dan menjadi rongsokan tidak berguna yang ikut menghabisi beberapa personil militer Zionis Israel. Sementara itu, agresi pesawat tempur Israel ke kawasan suriah berhasil digagalkan. Pertahanan udara suriah menembak satu pesawat tempur Israel selama serangan udara Israel terhadap pangkalan udara T-4 Suriah di Suriah Tengah. Minggu, ujar pihak militer suriah dalam satu pernyataan melalui stasiun TV, pertahanan udara suriah telah memaksa pesawat tempur lain Israel meninggalkan wilayah udara suriah setelah satu jet tempur ditembak. Banyak rudal dicegat, kata laporan tersebut. Laporan itu tidak memberi rincian mengenai pesawat tempur Israel yang diserang tersebut, kata Zinwa yang dipantau antara di Jakarta Senin pagi. Itu bukan pesawat pertama yang diserang, sebab pada Februari 1, F-16 Israel jatuh di Israel Utara setelah ditembak oleh sistem pertahanan udara suriah. Stasiun TV mengudarakan rekaman video telepon genggam yang memperlihatkan rudal pertahanan udara menerangi langit saat memburu rudal Israel. Israel telah melancarkan beberapa serangan terhadap pangkalan udara khusus suriah pada masa lalu, mengklaim Israel membidik senjata dan petempur Iran. Israel menyatakan Israel tidak akan mentolerir pengaruh Iran di suriah. Serangan itu dilancarkan saat militer suriah bergerak maju di suriah selatan di daerah di dekat dataran tinggi Golan yang diduduki Israel, sehingga menyurut kemarahan Israel. Israel mengkhawatirkan meluasnya pengaruh petempur dukungan Iran Hezbollah di daerah tersebut. Terima kasih telah menonton! Militer Israel kalah telak langit Gaza tak aman lagi bagi jajet tempur Israel. Rudal-rudal panggul Man Pats atau Man Portable Air Defense System meski sudah dipamerkan di Gaza sebelumnya, kini untuk pertama kalinya digunakan secara luas dalam ketegangan terbaru ini. Stasiun Televisi Al Jazeera pada 14 April 2023 melaporkan pasukan Brigade Ezzeddin Al Qassam sayap militer Hamas menayangkan video penembakan rudal-rudal Man Pats miliknya ke wilayah Israel. Rudal-rudal panggul yang digunakan Brigade Ezzeddin Al Qassam itu disebut-sebut sebagai rudal Sterela II buatan Uni Soviet yang dimodifikasi sendiri oleh Hamas. Rudal-rudal tersebut digunakan pasukan Hamas untuk menghadapi serangan cecah tempur rezim Zionis dalam serangannya ke jalur Gaza baru-baru ini. Penggunaan Man Pats ini tidak terbatas pada Brigade Ezzeddin Al Qassam saja, akan tetapi kelompok-kelompok perlawanan Palestina yang lebih kecil dari Hamas juga menggunakannya untuk melawan Zionis. Jurubicara Angkatan Bersenjata Rezim Zionis mengakui penembakan tujuh rudal darat udara oleh pasukan perlawanan di Gaza dilakukan pada Kamis hingga minggu lalu. Pada saat yang sama, Jubir Hamas mengatakan bahwa kelompok perlawanan menggunakan strategi baru untuk melawan jajat tempur Israel di zona udara Gaza. Menurut Jazem Qassim, tujuan kelompok perlawanan Palestina adalah membuat langit Gaza tidak aman bagi jajat tempur rezim Zionis. Terbukti beberapa jajat tempur jajat ataupun rezim Zionis berhasil ditembak jatuh dan dirontokkan oleh kecanggihan yang terbangun oleh Hamas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!